Warga negara asing atau WNA asal Ukraina diduga melakukan penganiayaan sesama WNA di Tegal Gundul, desa Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali. Korban bahkan diculik dan disekap oleh para pelaku dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dalam video yang beredar tampak seorang WNA dipukul di belakang mobil, korban adalah seorang bule asal Ukraina bernama oleh Zainov, 53 tahun. Peristiwa tersebut terjadi di Laksari Lime, Velas, Jalan Subaksari, Tibu Beneng, Kuta Utara, pada Rabu 2 Februari siang. Korban dan seorang temannya, yakni Sen Lee, 25 tahun, semula datang ke vila yang disewa para pelaku untuk meminta pertanggung jawaban hilangnya sepeda motor milik Sen Lee. Namun pelaku enggan bertanggung jawab dan justru menelpon temannya. Saat itulah ada setidaknya empat orang WNA yang datang dengan membawa sirine dan rotator langsung mengikat korban. Mereka mengaku sebagai polisi internasional. Korban diikat, diseret, dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kompens Pol Surawan, Mataikan. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku untuk mengungkap motif penculikan dan penyiksaan yang dilakukan. Korban, yakni oleh Zainov, diduga disekap dan dihujani pukulan kompletan bule yang bahkan ada yang membawa tongkat baseball. Akibat kejadian tersebut, korban menderita luka memar di bagian rahang sebelah kiri dan luka lecek pada lutut sebelah kiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!